2 muatan sejenis dan sama besar mengalami gaya tolak penolak 10 N jika terpisah sejauh 3 meter hitunglah besar muatan masing-masing jadi muatannya itu sama besar jadi Ki 1 nya sama dengan Ki 2 ya kita misalkan aja Ki oke nah kita masukin gayanya diketahui 10 N terus ada jaraknya 3 meter kita pakai rumus F sama dengan K dikali Ki 1 dikali Ki 2 per R kuadrat nah untuk F nya kita masukin 10 K nya 9 kali 10 pangkat 9 ya Ki nya kan sama nih jadi Ki 1 sama Ki 2 sama kalau dikali jadi Ki kuadrat oke R nya 3 kuadrat nah jadi 10 sama dengan ini nih 9 sama 9 ya bisa dicoret ya jadi abis jadi tinggal 10 pangkat 9 dikali Ki kuadrat berarti Ki kuadrat nya itu sama dengan yang ini dulu ya 10 dibagi dengan 10 pangkat 9 ini 10 pangkat 1 ya jadi caranya sama aja gini nih 10 pangkat 1 kalau kita mau naikin ini ke atas jadi dia 10 nya pangkat min 9 berubah tanda ya ingetin ya nah jadinya 10 pangkat min 8 Ki nya jadi gimana ini kan Ki kuadrat nih ini Ki kuadrat nulisnya berarti kita akarin aja oke mencari Ki kuadrat nya langsung aja ya kita akar dari 10 pangkat min 8 nah cara mencari akar dari 10 pangkat min 8 ini kan kalau akar itu pangkat 2 cuma gak ditulis jadi langsung aja ini min 8 nya kita bagi 2 polanya seperti itu ya jadi min 8 bagi 2 min 4 nah satuannya ini jadi jawabannya adalah 10 pang min 4 kalau kita mau buat koma dia bisa jadi 0,0001 kolom tapi biasanya sih begini nulisnya ya biar enak oke gitu ya nah supaya gak lupa channel ini silahkan di subscribe di akhir video juga ada soal-soal lain yang bisa di kita pelajari jangan lupa di like dan di share dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah sub indo by broth3rmax